Ternyata banyak sekali fakta-fakta menarik yang baru kita ketahui... ...seputar tamu-tamu kita, baik Masya maupun Marcelo. Wah ini dia. Ini dia fakta-fakta yang ada sampaikan oleh DJ kita nih. Tadi ada bantik. Aduh, 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 aduh. Jurya Nusang King dikasih micin, ternyata Helo King of Bucin. Oh my God. Bener gak? Apa sih? Lo ngomong apa sih? Katanya Helo King of Bucin. Iya. Bucin? Memang Helo itu katanya terkena kalau udah suka sama seorang wanita... ...dia akan setia banget dan bucin banget sama cewek ini. Masa sih? Sangat. Karena menurut gue layaknya dibucinin itu istri lo. Oh. Menurut gue. Iya, iya, iya. Jadi sebenernya pacar-pacar itu lo gak bucin? 80% lah. Berarti masih kontakkan sampe sekarang? Kagak. Ya kan gue nanya. Gila nanya. Eh, gue saksinya dia mau bucin banget. Oh iya. Apa-apa? Yang ini ya. Karena, ya gak tau lah. Dulu kan saya tau tuh pacar-pacarnya siapa-siapa sebelumnya. Gak pernah tuh kayaknya nganterin pacarnya kalau mau pulang. Gak pernah. Kalo sama bininya. Kok pacar selumah? Gak maksudnya kalau pulang dateng berkunjung terus nanterin pulang. Oh. Itu pulang-malem juga pulang aja gitu. Mantai ya. Tapi kalau sama bininya sama Cindy nih ya. Berangkat kerja pagi-pagi bangun. Itu gue gak pernah kayak gitu. Iya. Gak pernah. Gue kalah sama waktu itu masih jadi pacarnya gue udah kalah sama dia. Apalagi jadi istri. Apalagi sekarang ada anak gue. Gue makin kalahnya pokok. Gokil udah ganteng sama istri begitu lagi. Abang gitu dong bang. Siapa? Bucin. Nama siapa? Bucin butuh micin. Butuh micin. Butuh micin. Bucin. Apa nih? Fun fact berikutnya adalah Marsha. Pernah benci sama nyanyi setiap mau latihan. Apa gimana? Benci pernah dia. Dia kan penyanyi. Masa pernah benci sama nyanyi? Sama latihan. Setiap latihan sampe benci gitu. Kenapa? Ini fun fact aja aku baru suka nyanyi setahun terakhir. Hah? Oh iya? Ini gak semua orang tau sih. Kamu gak suka nyanyi? Aku gak suka nyanyi. Terus kenapa ikut? Disuruh. Oh disuruh. Tapi kamu tau kamu punya kemampuan bernyanyi dong? Tapi aku gak suka. Kenapa? Karena aku punya kemampuan yang lain. Sukanya yang itu. Apa? Kepo banget tiba-tiba. Tiba-tiba-tiba. Tiba-tiba-tiba. Kepo banget kamu. Aku dulu tuh akademik banget. Sukanya tuh belajar mulu. Jadi dulu kalo lagi belajar mama tuh sering teriak. Ayo nyanyi ke depan. Ada karaoke room gitu. Disuruh nyanyi. Wah nangis-nangis aku. Oh iya sama gue juga ngerasain. Aku benci banget. Rumah kamu ada karaoke roomnya? Ada. Nah iya iya anak nih anak. Orang kaya nih. Diserang sultan ini anaknya. Iya nih sultan sekarang. Gak ada karena kan suka. Gak ada karena kan suka. Gak ada gak suka tadi. Eh eh gimana sih. Karena aku bisa nyanyi. Papa tuh kan orang Batak suka nyanyi kan. Oh iya. Kalo itu orang Batak? Iya orang Batak. Apa famnya? Marga. Oh si Raid. Oh si Raid. Si Raid. Iya si Raid. Jadi dirumah tuh ada karaoke room. Terus mama tuh punya mimpi anaknya bisa jadi penyanyi lah. Terus akhirnya aku setiap hari disuruh nyanyi latihan. Gak mau gak pernah mau. Aku pengennya belajar di kamar. Pengennya belajar belajar. Kamu ada jacuzinya gak? Iya. Wah bukan yang lu main kayak gitu. Gue perpaksakan dia. Rumahnya ada karaoke room. Pasti rumahnya yang mewah gitu. Iya. Jacuzi. Garasi kamu dua lantai ya. Tertutup ada liftnya ya. Tapi ada basementnya. Tapi sama nih mereka berdua gak suka nyanyi. Lo juga gak suka nyanyi. Dia lebih suka main gitar gitu-gitu. Iya. Maksudnya aku kalo tau banget rasanya di ojok-ojokin untuk nyanyi. Iya aku benci banget. Terus kalo lagi nginep di hotel gitu ada live music disuruh nyanyi. Uh itu benci banget banget. Si Ella waktu di hotel disuruh nyanyi gak mau. Karena lagi itu ya. Lagi nonton TV ya. Iya. Iya. Krautnya ini begini. Semangat-semangat seraya mau di hotel lagi nonton TV di kamar ya nyanyi. Nyanyi yang males ya. Iya. Gak bakal lah. Lanjut. Musim. Oke lagi nih musim. Wah ini ada dari musik khusus untuk Vincent. Wah gila. Wah gila. Oh dia mau gini-gini nih. Gini-gini. Wah Junot nih Junot. Wah keren. Keren-keren. Ini Junot ke DJ nih. Wah ini Junot banget dong kayaknya tuh. Wah gitu ya. Asik. Oh gitu. Keren-keren-keren. Udah-udah. Ini sampe hafal karena di Whatsapp kita banyak banget ya. Iya. Gatau kenapa di Whatsapp kita tuh banyak banget lagu itu. Gak ngapain kenapa ya. Ini emang request khusus dari temen kita. Emang terlalu suka sama Boyan tuh. Halo, halo, halo. Bang. Eh kok dulu ngefans sama Bang Elo. Kok dulu berarti sekarang udah gak? Enggak kan. Dari dulu. Ngefans. Cuman kalo udah punya isi aku gak mau godain bang. Oh gitu. Iya. Aku godainnya kamu aja. Iya. Ada fun fact apa? Ada fun fact nih. Dari Bang Elo. Betul ya. Katanya kebiasaan. Tiba-tiba joget di depan istri. Bener gak bang? Oh iya. Istri yang tidur abang. Gitu-gitu bang. Enggak. Apaan sih lo gitu-gitu bang? Aneh juga sih lo. Ini aneh gila. Gua suka. Gua konyol lah orang gitu. Gua tiba-tiba suka joget-joget. Ini gua kemana san? Tidak. Tidak. Kalo kayak gitu mah udah panas seru. Waduh. Udah pemanasan lagi. Tapi maksudnya. Itu kalo gua suka joget-joget. Untuk kayak di tempat meja makan gitu ya. Istri gue tuh. Ada videonya? Enggak. Gak ada. Tiba-tiba gue suka joget-joget. Terus dia. Karena gua tuh suka bikin dia ketawa kan. Dia lucu banget reaksinya terhadap joget gue. Oh. Dia ikut jogetnya akhirnya? Enggak. Dia gak joget. Dia cuman, ih baby mape gitu ya. Oh my god. Tidak. 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 Dia sebal disuruh nyanyi. Pernah sebal disuruh nyanyi. Kalo ini dia pernah trauma sama karantina. Lah karantina trauma. Kamu tuh banyak ininya ya. Soal nyanyi tuh kayaknya banyak gak sukanya ya. Ini ada trauma kenapa? Karena aku tidak merasakan masa sekolah. Aku cinta sekolah dulu kak. Suka belajar. Suka. Jadi waktu itu 6 bulan di karantina. Dengan kondisi yang aku tuh gak suka. Belajar gak boleh. Aduh. Aku tuh masih les loh. Les matematika di karantina. Oh iya. Aku masih kayak minta. Ma tolong dong tetep lesin kak. Itu kayak stress relief. Oh dokil ya. Giling lo matematika. Iya du. Suka banget. Mata pelajaran paling suka matematika. Oh sama kayak Jero Pauling dia nih. Suka matematika dia. Yang pasti beda banget sama kita bertiga kan. Ini mau mana? Kraut pujiannya. Lagi gak asik nih kita mau pindah klub. Ya iya. Lagi ada tempat lab baru lagi. Mau pindah dulu. Pindah dulu. Asik gak disini. Orderan kita sehari ini tiga soalnya. Tiga. Terima kasih banget buat kraut hari ini. Kita pindah tempat dulu ya. Sorry ya bro. Oke oke oke. Terima kasih. Terima kasih. Habis ini kita akan main challenge aja kemana-mana. Tetap kekuatan jauh. Taduh, Taduh. Pinsen kemana ya? Lagi kemana bang Pinsen? Lagi bangkus main. Lagi bangkus. Tadi. Tadi bangangis ya. Terima kasih telah menonton